Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo Mbak. Pak Fikar, Kementerian Sosial Resmi mencabut izin pengumpulan uang dan barang dari Yayasan Filantropi Aksi Cepat Tanggap ini karena diduga menyalahi aturan. Sebetulnya aturan pengumpulan donasi dari sebuah badan itu dalam aturan pemerintah itu seperti apa saat ini? Ya, sebenarnya belum ada aturan khusus ya mengenai itu, tetapi ini dimasukkan kepada badan sosial penyalur sumbangan-sumbangan. Sebenarnya itu. Jadi dia cukup berbadan hukum Yayasan atau bahkan berbadan hukum perseroan terbatas gitu ya, tetapi dia punya tujuan melenggarakan kegiatan sosial. Itu sebenarnya yang diberikan perizinannya seperti itu. Jadi sebenarnya belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai lembaga-lembaga yang boleh menyalurkan sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Itu belum ada secara khusus undang-undang atau peraturannya. Belum ada turunannya ya? Ya. Baik, tapi kalau melihat selama ini pengawasan dan audit dari lembaga NGO atau filantropis di Indonesia harus berdasarkan apa payung hukumnya? Ya, ini kan sama dengan sebenarnya LSM. Sama dengan lembaga suadaya masyarakat gitu. Yang melakukan kegiatan bagi masyarakat gitu. Kemudian mengumpulkan donasi gitu. Nah, pola-pola relasi dengan donaturnya sendiri sebenarnya kan sesungguhnya itu keperdataan. Artinya ketika dia beriklan bahwa ACP atau bahwa lembaga akan melakukan kegiatan apa, silakan bahwa masyarakat yang kelebihan dananya bisa memberikan donasi dan sebagainya. Nah, kemudian masyarakat mendonasikan. Nah, di situ sebenarnya ada ikatan. Ya, ikatan keperdataan. Ya, yaitu klat atau pemberitahuan yang dikemukatan, maka dia punya kewajiban untuk menjalankan apa yang pernah diberitahukan kepada masyarakat. Nah, karena itu kalau kemudian dia tidak melakukan aksi atau sumbangan kepada lembaga-lembaga yang memang sudah dijanjikan kepada masyarakat penyumbang atau donaturnya, maka itu secara perdata sebenarnya itu. Atau dia menyalurkan ke tempat lain, bukan ke yang dia iklankan atau dia diberitahukan. Nah, itu wanprestasi. Nah, tetapi kalau kemudian sama sekali tidak disalurkan, bahkan umpamanya uangnya atau aset yang didapat dari masyarakat itu kemudian dikelapkan oleh perorangan atau dipakai oleh perorangan atau dipakai kepentingan lembaga yang lain yang tidak disalurkan sesuai dengan apa yang diumumkan. Nah, itu bisa jadi pidana, mah. Artinya, menggelapkan donasi masyarakat. Nah, itu yang bisa menyebabkan menjadi pidana. Artinya tidak bisa dipertanggungkan seharusnya sebagaimana program atau pengumuman yang dia sampaikan kepada masyarakat. Nah, sementara masyarakat sudah memberikan banyak donasi, gitu ya, tetapi lembaga atau yayasan atau apapun yang namanya, gitu ya, dia tidak melakukan kegiatan sebagaimana yang dijanjikan ketika dia mengiklankan atau meminta donasi kepada masyarakat. Apalagi kemudian kalau diketahui ada penggelapan uangnya atau penyelewengan uangnya dan sebagainya, nah itu sudah menjadi pidana, gitu. Nah, tidak hanya masyarakat penyumbang yang bisa melaporkan secara pidana, gitu. Tapi, siapapun yang mengetahui ada penggelapan uang donasi yang seharusnya disalurkan pada kegiatan atau pada lembaga tertentu, maka itu bisa dikualifikasi sebagai penggelapan. Nah, dan itu bisa dilaporkan oleh siapa saja yang mengetahui persoalannya. Itu karena dia menjadi pidana umum, ya, bukan deli saduan, gitu, bukan masyarakat yang menyumbang yang harus melaporkan. Tetapi semua orang, semua masyarakat bisa melaporkan kalau terjadi penggelapan. Oke, artinya bisa masuk ke dalam ranah hukum perdata dan juga pidana tadi ya, dan siapapun yang menyumbang seharusnya bisa. Karena merasa dananya tidak digunakan dengan baik, tidak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, begitu. Betul. Jadi, masyarakat itu sepanjang dia bisa membuktikan sebagai donatur, pola relasinya atau hubungan hukumnya itu bisa keperdataan, gitu. Ya, tapi kalau yang pidana, itu bisa semua orang. Meskipun dia bukan donatur, gitu. Tapi dia mengetahui ada penggelapan dana yang dilakukan oleh yayasan atau orang-orang yayasan atau orang-orang personal-personalnya, maka setiap orang kalau itu bisa melaporkannya. Tapi khusus secara perdata, itu masyarakat yang memang menjadi donatur. Oke, Pak Fikar yang menjadi hal yang fantastis begitu ya, ACT menyatakan laporan keuangannya tahun 2005 sampai 2020 sudah teraudit katanya, sudah dipublikasikan. Tapi nyatanya ada angka-angka yang membuat mata kita tuh terbelalak gitu, besaran gaji dari jumlah pimpinan ACT yang dilansir tempo. Kita tahu sangatlah fantastis, angkanya ratusan juta jauh berbeda kalau dibandingkan dengan lembaga filantropi lainnya. Nah, kalau melihat sudah lolos audit, kemudian sudah dipublikasikan, hal ini dianggap sah-sah saja angka-angka tersebut, apa enggak justru menimbulkan kecurigaan auditor gitu? Mestinya sih, auditor kan begini, auditor tuh kan kerjanya cuma mengkompirmasi betul tidak pengeluaran seperti itu dengan bukti-bukti pengeluaran. Kan itu sebenarnya pekerjaan auditor, ya, ketika ada laporan dan ada bukti pengeluarannya, ada ini ya, dia kompom. Artinya dianggap tidak ada masalah gitu, ya. Tetapi itu yang seharusnya menjadi bahan untuk masyarakat menilai gitu, ya. Dan seharusnya lembaga filantropi seperti itu secara reguler mengumumkan itu, pengeluaran-pengeluarannya, pemasukan dan pengeluarannya. Termasuk pengeluaran untuk pembiayaan gaji, honor, dan sebagainya. Nah, kalau ada honor yang mengajakkan seperti itu, itu kan seperti profesional perbankan saja kalah itu gajinya, 250 juta, ya kan. Itu bisa, umpamanya, masyarakat juga menggugat gitu. Masyarakat menggugat bahwa tidak seperti itu seharusnya dilakukan. Karena itu termasuk lembaga pengumpul dana dan donatur sebenarnya. Harusnya menyalurkan lebih banyak yang disalurkan kepada masyarakat. Ketimbang mereka yang mengurus gitu. Oke, tapi kalau benar terjadi penyelewengan, karena kita lihat ada di peraturan pemerintah maksimum 10% begitu yang bisa digunakan sebagai biaya operasional. Tapi ACT mengklaim ada 13,7% yang digunakan. Kasus ini bisa menjadi gunung es nantinya mungkin terhadap lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan. Kalau benar terjadi, apa hukumannya? Pasal apa yang paling memungkinkan untuk menjerat ACT? Ya, nomor satu, ya secara administratif, itu kan tadi sudah ditatakan oleh Mbak ya, ada pembatasan oleh pemeraturan pemerintah 10%. Sementara dia melebihi itu, gitu ya. Artinya, konsekuensinya adalah ada pelanggaran administratif. Dan sanksi yang paling berat adalah pencabutan izin. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Oleh negara sudah dilakukan itu. Nah, sekarang secara keperdataan, kalau kemudian itu, kan gini soalnya, ketika masyarakat memberikan, walaupun tidak ada hubungan kontraktual, secara tertulis, bahwa masyarakat menyumbang untuk menyumbang yang lain, Nah, tapi itu tadi saya ingin bilang, ketika dia tidak menyalurkan, ketika dia mengalokasikan lebih banyak internalnya, ketimbang untuk eksternal, umpamanya untuk kegiatannya, maka sebenarnya masyarakat punya legal standing, punya kedudukan untuk mempersoalkan itu. Ya, baik secara perdata maupun secara pidana. Ya, artinya bisa menggugat ke pengadilan, bisa minta disita seluruh asetnya, tetapi masyarakat pun tidak bisa menguasai secara perorangan, gitu. Artinya, permintaannya bukan permintaan secara pribadi-pribadi, tetapi lebih, umpamanya, ini harus disalurkan ke kementerian sosial, umpamanya. Atau ini harus disalurkan kepada yayasan lain, yang memang bekerja dengan baik, dan sebagainya. Jadi, artinya hak masyarakat untuk menggugat secara perdata, ya, atas aset-aset, apa namanya, ACT ini, gitu ya, atas aset itu, bukan untuk kepemilikan pribadi, bukan untuk mengembalikan menjadi sasnya lagi, bukan. Ini untuk menyalurkan kepada lembaga yang benar, ya, memberikan kepada institusi-institusi yang memang melaksanakan kegiatan donasi atau kegiatan kesukarelawanan dengan benar, gitu. Oke, kemudian apa yang harus selanjutnya ditelusuri oleh pemerintah, karena kita tahu ada dugaan bahwa dana ini tersalurkan ke jaringan terorisme, masih dugaan, masih dalam penyelidikan. Apa yang harus ditelusuri oleh penegak hukum terkait dugaan penyelewengan dana ini, ke depannya? Ya, nomor satu, kalau menurut saya, merintah harus buka mata, ya, mulailah merintis, membuat aturan, air transparansi, ya, kepada seluruh lembaga, ya, tidak hanya ACT, juga kan banyak lembaga filantropi yang lain juga, ya. Ya, meskipun dia tidak sepenuhnya masuk ke jenis organisasi LSM, gitu ya, tapi bisa dikualifikasi sendiri, apalagi ini khusus, ya, kegiatannya adalah mencari dana, gitu, mencari dan menyalurkan dana, gitu, ya. Nah, saya kira ini bisa ada aturan yang, apa namanya, yang mempersoalkan itu. Nah, tadi saya bilang, ketika ini dilakukan oleh oknum-oknum, umpamanya tidak menyaruhkan, bahkan dipakai untuk kepentingan pribadinya, gitu ya, maka sebenarnya itu sudah masuk ke wilayah, wilayah fidana. Nah, artinya setiap orang yang mengetahui itu, tanya kepada kepolisian, ya, kepada penegak hukum, maksud saya. Dan seperti itu, gitu. Jadi, ke depan, selain harus ada aturan yang jelas mengenai penegak filantropi ini, gitu ya, juga di dalam aturan itu, kewajiban membuka seluruh pemasukan dan pengeluarannya. Jadi, ada transparansinya, apa, sifat transparansinya dikedepankan, gitu. Ya, bahwa ini bukan lembaga mencari keuntungan, tetapi lebih mencari, apa, lembaga yang mengelola uang masyarakat untuk disalurkan pada masyarakat lain yang membutuhkan. Nah, jadi, intinya adalah aturan itu mengkedepankan transparansi. Dan jika itu dilanggar, gitu ya, maka, makanya, aturan tadi ada tindakan administratif atau bahkan juga tindakan pidana, gitu. Artinya, aturan atau undang-undang pelaksanaan sumbangan, begitu, pengumpulan sumbangan masih lemah sekali, begitu ya, Pak Fikar? Ya, ya, kalau menurut saya, baik penegakannya. Nah, seolah-olah kan gini, pemerintah atau negara atau dalam hal ini adalah kementerian sosial, nggak berani juga dia masuk ke wilayah itu, gitu. Ya, seolah-olah kan seperti itu. Padahal, sebenarnya negara punya kewenangan, gitu, untuk mengatur itu, gitu. Nah, nggak boleh orang sembarangan, apa namanya, mengatasnamakan kepentingan umum, kemudian mengambil untuk kepentingannya sendiri, ya, tanpa ada pertanggung jawaban yang terbuka. Nah, karena itu, ke depan, kalaupun ada peraturannya, saya kira transparansi ini harus dikedepankan. Jadi, semua lembaga melentropi itu harus terbuka. Ya, bisa dilihat selain secara audit keuangan, tetapi juga bisa dilihat laporan penerimaan dan pengeluarannya. Oke, semoga masukan ini juga bisa sampai ke pihak Kementerian Sosial, ya. Karena sebelumnya kami juga berusaha untuk menghubungi Kementerian Sosial, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon dari pihak Kementerian Sosial. Terakhir, Pak Fikar, kalau melihat kasus yang terjadi saat ini, lembaga ACT ini kan lekat, seperti ACT ini lekat dengan trust atau kepercayaan masyarakat. Nah, dengan adanya kasus ini, gimana kemudian mengembalikan sentimen masyarakat bahwa pengelolaan dana masyarakat memang betul sampai kepada yang membutuhkan ada, loh? Ya, nah, itulah gunanya ada transparansi. Kalau ACT-nya transparan, ya, membuka semua kegiatannya, termasuk penggunaan seluruh uang yang didapatkan dari masyarakat, saya kira itu akan membantu ACT juga. Ya, atau artinya membantu ACT, jadi jaga kepercayaan masyarakatnya, terjaga kepercayaan masyarakatnya, di sisi lain ACT juga bisa terus mengembangkan usahanya atau kegiatannya dalam memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Saya kira begitu. Baik, baik. Kita lihat nanti seperti apa update selanjutnya dari kasus aksi cepat tanggap ini. Abdul Fikar Hajar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Terima kasih, Mbak Puspa. Selamat malam.